Pemirsa seorang pendeta ditangkap anggota Ops Nal Satres Krim Polo Resta Barelang karena terbukti melakukan pencah bulan saat bulan Januari tahun 2020 lalu. Sang pendeta mengaku menjalankan aksinya saat istri tidak di rumah. Sempat kabur dan berpindah-pindah tempat, Niko paham sinaga, pendeta sebuah gereja di kawasan Batu Aji Batam, akhirnya ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Medan Sumatera Utara. Saat ditangkap di rumah kontrakannya, pelaku sempat membantah tuduhan pencah bulan yang dialamatkan padanya. Niko dilaporkan setelah tertangkap basah melakukan pencah bulan terhadap Angel, pelajar kelas 3 SMP. Kasatres Krim Polo Resta Barelang yang memimpin langsung penangkapan di Medan mengatakan, pelaku sudah menjalankan aksi tak senonohnya terhadap korban sejak awal bulan Januari tahun 2020 lalu. Pelaku mengiming-imingi berbagai hadiah pada korban setiap usai melepaskan hasrat bejatnya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku selalu menunggu saat rumahnya kosong. Aksi cabul dan persetubuhan yang dilakukan Niko terjadi berulang-ulang. Namun sejak aksinya terungkap pada Desember 2020 lalu, pelaku langsung melarikan diri dan hidup berpindah-pindah di berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera Utara. Yang bersangkutan adalah seorang oknum ya, oknum pendeta yang mana ini adalah laporan dari korban inisial E, yang mana melaporkan kerjaannya itu terjadi pada tahun 2020. Akhir tahun, kemudian ditindakan lanjuti. Yang bersangkutan akhirnya berhasil ditamankan di wilayah Medan, Sumatera Utara. Hubungan antara korban dengan pelakunya apa Pak? Ya, mereka melakukan perbuatan cabul ya, terhadap anak di bawah umur. Jadi yang bersangkutan sudah melakukan berulang kali, dari hasil visum sudah kita lihat dan telah menjadi petunjuk dasar awal kita untuk melakukan peratapan. Sementara itu, pelaku berdalih melakukan aksinya atas dasar suka sama suka. Pelaku kenal dengan korban, karena orang tua korban menitipkan pada pelaku untuk dipina dan diajarkan pendidikan agama. Jemaat pemuda di tempat saya, anak dari jemaat, jemaat dari tempat ibadah, gereja Bapak Bimbing di sana ya. Sehingganya terjadinya perbuatan yang Bapak lakukan. Karena setelah semakin dekat, saya pegang, saya rangkul, dan dia tidak ada keberatan sama sekali, dan dia juga sudah mulai suka dengan saya, Pak. Pak? Cabulan, Pak. Persetubuhan? Persetubuhan. Sudah berapa kali, Pak? Sekitar lima kali, Pak. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman penjara 12 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan.